Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Gopur Goplem Jadi di video kali ini jadwalnya mengvaksin ayam-ayam yang sudah teman-teman tonton di video sebelumnya Kita mau vaksin ayam DOC usia 10 minggu, ini vaksinnya ya 10 minggu, 10 hari, 10 hari ya kurang lebih ya Nah ini vaksinnya Gumboro, vaksin Gumboro ini tetesnya ini, apa jenis ini? Dilen, ini dari Medion ini, ini untuk dosis 1000 ekor, satu ini 1000 ekor ini Nanti kita larutkan pakai Dilen ini, atau larutan biru ya kalau teman-teman tahu Nah nanti pengaplikasiannya seperti apa, biar ahlinya aja, aku cuma mereview aja Mantap, mantap Pokoknya yang penting itu videoku itu bermanfaat, insya Allah Nah ini nanti dilarutkan, di zoom zoom zoom, pengaplikasiannya seperti apa Bersampan dari Kalau standar ya, biar vaksinnya nggak ngumet, biar kumannya nggak ngumet. Murah sekolah. Kamu tegur aja, yuk. Ngecil. Ini ayam-ayamnya nih, menunggu untuk mendapatkan saksin. Biar besok sudah bebas kelayaban. Wih, masih ngantuk. Oh, rak, mau ngantuk tuh. Walah, matanya kena telek, orang yang sama melek. Yuk, ini bukan bagian dari proses vaksin ini. Cuma kan sekalian, mumpung tempatnya kosong, sekalian dilapisin, ini kan udah numpuk. Nanti kan ayam dari sana pindah ke sini tuh, udah pindah ke tempat bersih. Melihara ayam tuh, vaksinnya itu ada beberapa jenis. Yang ada rutin saksin setiap hari adalah doa. Itu penting. Berdoa tentunya berdasarkan keyakinan masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana perasaan Anda menunggu jatah vaksin sampai selesai? Tolong jangan ditiru perilaku para vaksinator yang sudah pro ini. Karena ini adegan hanya dilakukan oleh profesional. Di rencarkan ini. Di rencarkan ini. Di rencarkan. Terima kasih telah menonton! Aku udah gak ngerti mau ngomong apa lagi coy. Karena korangannya apa kesakit apa ya? Bukan, bukan kesakitnya. Aku lebih ke gak bicara karena takut mengganggu konsentrasi para vaksinator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini gambaran seperti itu tadi mungkin yang seperti ini bisa teman-teman dipraktekkan sendiri di rumah. Karena gak perlu pakai alat suntik dan lain-lain. Yang penting kalau terjadi apa-apa ya jangan lupa tanyakan ke ahlinya aja. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Salam sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!